Ersya Ramadan katanya tobat coy Oke kita bakal langsung telepon aja Dan gue bakal langsung tanya-tanya aja ke dia Mennya langsung dari orangnya men Yaudah kita bakal langsung aja ke teleponnya men Let's go Yo, halo laman kom Kembali lagi bareng Berspirus dan Yo Halo laman, jadi berkali mennya Gue bakal langsung aja telepon Ersya Ramadan Kenapa? Karena hari ini gue udah nemu kontaknya mennya Jadi sekarang kita bakal langsung tanya-tanya aja ke dia men Ya pokoknya kita bakal langsung tanya-tanya aja mennya Langsung aja let's go coy Oke kita udah dapet kontaknya men Airsya Ramadan Kita langsung tanya-tanya aja Lagi berdering coy Halo bro Halo bro Assalamualaikum Waalaikumsalam Bener ini dengan Ersya Ramadan ya bro ya Bener bro Oke Nah bro gue dari channel Piras nih bro ya Gue pengen nanya-nanya tentang Lu boleh gak bro? Tentang lu gitu Tentang saya gimana ya bro? Iya Tentang konten lu gitu bro Dan tentang lu juga gitu Gue mau kenal-kenal dulu sama lu gitu Boleh gak? Boleh Oke boleh Sebelumnya nih gue mau nanya dulu Nama asli lu emang Ersya Ramadan ya bro ya? Iya Ersya Ramadan Oke Dan lu umur berapa bro? Kalau boleh tau? 18 bro Oh 18 tahun Ih beda setahun doang sama gue acu ya Gue kiranya udah 20-an lu bro Kalau kamu? Kalau gue masih 17 tahun bro Tahun ini masih 17 tahun gitu Gue ngiranya lu udah 20-an Sumpah dah Nah jadi disini kan Banyak banget nih yang marah-marah sama lu ya bro ya Gue langsung tanya aja nih bro Lu bikin video tuh kan Yang gue tuh ngeliat pertama kali lu bikin video Yang lu ngatain Banyak pokoknya banyak youtuber yang lu katain gitu kan Sampai gue pernah nge-reaction lu pertama kali Sampai lu katain gue babang miras kan Gue mau tau nih bro Kenapa lu bikin video-video roasting kayak gitu? Itu emang kritik atau roasting gitu bro? Kalau boleh tau Kritik Kritik campur hiburan Oh Kritik campur hiburan gitu? Iya Cuman kritik doang bersama hiburan Gak ada Saya bersama sekali mau menghina Oh Tapi lu kepikiran gak? Kalau misalnya lu bikin kayak gitu Nanti banyak orang yang datang ke channel lu Dan ngatang-ngatain lu gitu Lu kepikiran gak sampai situ? Kepikiran sih bro Soalnya kan kalau kita berani berbuat kayak gitu Harus berani dihujan juga sih Oh Menurut lu nih bro Perbuatan lu itu bener gak? Kalau menurut lu sendiri gitu? Kalau menurut saya sendiri sih Cukup benar Cuman ada kesalahan juga sih Oh ada kesalahan Kira-kira apa tuh kesalahan ya bro? Cerita coba Terlalu barbar ya Terlalu barbar Terus Ngerokok juga ya bro ya Ngerokok Rokok juga Gak ya Kasian ke anak-anak Nanti ngikut-ngikut Ngikut-ngikut Tapi gue liat akhir-akhir ini Video lu udah gak ngerokok lagi ya bro ya? Akhir-akhir ini Soalnya puasa bro Oh iya bener Soalnya puasa coy Oke siap Berarti lu puasa ya bro ya? Iya bro Gimana ceritanya ya? Lu puasa tapi lu pake kata-kata kasar Gimana tuh? Gak batal apa? Enggak lah Soalnya gak minyak dong Terpaksa jahat gitu ya Oke Dan baru-baru ini tuh Gue ngeliat berita ya bro ya Lu katanya mau dilaporin ke penjara ya bro? Aduh Menghubungkan ulang coy Kenapa nih Kenapa nih bro? Callnya menghubungkan ulang pak Sumpah dah Ya ampun coy Menghubungkan ulang pak Halo bro Halo Nah Nah oke Jadi gue tanya lagi ya Oh ada yang nelfon Oke Gapapa Nah bro gue mau nanya lagi nih bro Baru-baru ini kan Gue ngeliat berita tuh Katanya Lu terancam penjara ya bro ya Kalo gak salah gue Bener gak tuh? Kayak Isu-isu aja tuh bro Soalnya belum ada kepastian juga sih Dari itunya Oke Itu kalo misalnya bener-bener terjadi tuh Gimana tuh tanggapan lu? Kalo misalnya kan gue gak ngedoain juga Cuman kalo misalnya terjadi tuh gimana tuh? Misalnya ke penjara Masalah yang NCT Dream itu ya bro? Ah iya NCT Dream itu? Ya Itu lah bro Tadi Kalo walaupun Masuk penjara kan Dalam hati saya Gak itu Aslinya konten itu Saya tunjukkan untuk cewek-cewek Indonesia Asli Ya gue sih ngeliat Di bagian akhir tuh lu Marah ke cewek-cewek Indonesia Karena nge-report Aku nyeri markannya Kalo salah gue Iya bro Tapi kalo menurut gue ya bro ya Gue pengen kasih opini gue aja nih Gue kan udah nge-reactionin video lu tuh Menurut gue ya bro ya Kalo misalnya kita marah dengan cewek Ya kita gak perlu pake kata-kata kasar juga gitu Menurut gue gitu kan Karena kan gini bro Orang-orang kan beda-beda gitu Tanggapan orang Kalo misalnya dengan kata-kata kasar kan beda-beda Ada orang yang nganggepnya itu hiburan Ada orang yang nganggepnya itu Serius gitu kan Jadi gue takutnya ntar lu malah Diincir-incir sama orang gitu Bisa aja tuh bro Kayak dibunuh gitu Diapain gitu Bisa aja bro Takutnya gitu gitu kan Iya iya bro Iya gue takutnya sih gitu aja gitu Dan gue liat video terbaru Katanya lu tobat ya bro Aka bro Itu bener-bener tobat sih Iya Saya tobat ini Asalkan gak ada konten yang aneh-aneh di mata saya sih bro Niat saya sih mau tobat beneran Tapi kalo suatu saat nanti Saya ngeliat konten yang aneh di mata saya Langsung Langsung lu roasting lagi gitu Harus gak tengah gitu Jadi suka buat cipok-cipok nih anjir Sumpah ada gue geli sendiri ngeliatnya Bro cuman lu ngomong astaga Gue gelibat sumpah Ya tapi gak apa-apa lah bro ya Ya gue tau sih sebenernya emang lu cuma untuk kritik gitu Cuman ya Kayak gue bilang tadi gitu kan Permasalahannya itu kan cuman di thumbnail Dan juga kata-kata kasar lu doang gitu Yaudah sih bro Kalo misalnya yang ngubu gue tanya itu doang sebenernya kan Dan makasih banyak bro Udah gabung podcast bareng gue bro Jangan lupa subscribe ini yang nonton ya Iya jangan lupa subscribe Oke siap Nah berarti lu bener-bener-bener tobat kan ya Kata-kata akhir nih Bener-bener lu tobat kan Bener bro Oke siap Yaudah makasih banyak bro Ersya Ramadhan Udah masuk podcast bareng gue gitu Assalamualaikum Oke salam Aduh aduh Rambut gue bener gak nih Oke kita udah siap Telepon Ersya Ramadhan Gue keringetan pak Sumpah Kayak takut aja gitu gue ngomong sama dia gitu kan Takutnya tiba-tiba keluar lagi gitu Autisnya men Tapi waktu gue telepon tadi Gak keluar gitu Autisnya Yaudah kita bakal langsung bahas aja men Let's go Oke cuy kita udah siap tadi Telepon Ersya Ramadhan ya pak ya Mungkin agak singkat Kenapa gue udah mau azan ya men Mau azan asar Jadi ya gue cepet-cepet aja ngomongnya Jadi disini gue perjelas aja Biar agak panjang sedikit videonya Nah gue disini barusan udah telepon dia Dan juga gue udah langsung minta keterangan sama dia Katanya ya mennya dia tuh mau tobat gitu Tapi kalau misalnya ada konten-konten yang menurut dia aneh Dia bakal bahas lagi gitu Jadi mungkin disini yang dia masuk tobat adalah Dia itu bukan tobat sepenuhnya Tapi kayak gak mau ngomongin orang dulu sebentar gitu Karena lagi gak ada orang-orang yang bikin video aneh gitu Jadi kalau dari gue sendiri Gue mandang dia dari dua arah men Dari roasting dan juga dari kritik Nah menurut gue coy Dia tuh lebih ke roasting daripada kritik Karena kalau misalnya kritik Itu dengan kata-kata yang bagus Dengan kata-kata yang baik gitu Tapi kalau dia bukan dengan kata-kata yang baik Dia dengan kata-kata yang kasar gitu Makanya gue disini lebih berat ke roasting sih Kalau misalnya gue nilai dia men ya Dia lebih ke youtuber roasting gitu Dan gue gak seneng sebenarnya men sama dia Dan tadi udah gue bilang juga Kalau misalnya dia mau tobat Ya dia harus berubah dari judul Dan juga dari cara bicara dia gitu Kalau misalnya rokok mungkin udah berkurang ya coy Kenapa? Karena kan lagi bulan puasa gitu kan Tapi kalau misalnya kata-kata kasar gitu kan Meskipun dia gak niat buat ngomong kata-kata kasar Tapi kan tetep aja men keluar dari mulut lu gitu kan Jadi gue gak sempet ngomong banyak panjang coy Karena gue takut banget itu mau azan gitu Jadi gue tadi langsung matiin aja Tapi kalau misalnya yang hukum-hukum itu ya Yang soal penjara 5 tahun itu Gue gak tau men Gue gak paham apakah itu bener atau enggak gitu kan Gue gak paham sama sekali Ya gue berharap sih enggak coy Karena kan kasian juga men Cuman ya kalau misalnya udah jatuh hukum Ya yaudah gitu jatuhin aja Cuman kalau misalnya menurut kalian dia salah Bener-bener salah Yaudah gak apa-apa Kalian lapor aja gitu Dan juga disini gue pengen bilang ke kalian semua Please men Jangan di dislike doang videonya Tapi di report ya Kalau misalnya kalian gak seneng dengan videonya Jangan di dislike doang Tapi di report Biar videonya tuh kehapus gitu Kalau misalnya kalian cuman dislike ya Itu gak bakal ada pengaruh apa-apa Kalian harus nge-report Kalian harus ngelaporin Biar videonya kehapus gitu Dan juga biar dia dapet teguran gitu men Dan buat RSA Ramadan Kalau nonton video ini Makasih banyak banget udah gabung podcast bareng gue Dan gue berharap banget Buat RSA Ramadan untuk berubah gitu kan Dan semoga aja gak masuk penjara dulu men Karena lagi bulan puasa kan gak enak juga lah gitu Lagi bulan-bulan suci kayak gini gitu kan Masuk penjara kan gak enak men Jadi maksud gue disinilah kita Ya sama-sama lah Mena Membuat orang lain sadar gitu Biar RSA Ramadan ini juga sadar gitu Kesalahan dia Biar dia bisa berubah gitu kan Lebih asik kalau misalnya kita ngeliat orang lain Berubah menjadi lebih baik gitu kan Daripada kita menjatuhkan orang lain ke penjara gitu kan Gak enak kita liatnya Dia di penjara tapi lagi bulan puasa kan Kasian coy Menurut gue gitu lah Mena Gue masih punya hati nurani juga gitu Meskipun gue udah marah banget juga sama dia Karena dia ngatain Nesha coy ya Itu guys ya mungkin setiap video gue Jangan lupa like subscribe Dan selamat menikmati next video Dan buat kalian nonton video ini Makasih banyak udah nonton video ini Dan menurut gue kalau misalnya kalian benci sama dia Report aja jangan di dislike doang coy oke Langsung report gitu oke Udah guys ya mungkin selesai video gue Jangan lupa like subscribe Dan selamat menikmati next video ya Bye 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 Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like